Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Dan yang baru berkabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe ini gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Terima kasih Nah sahabat bonsai, di video kali ini saya mendapat mandat dari sahabat saya Yang punya bahan bonsai mame ataupun semol ya, mungkin semol ini nanti ya Nah ini bahan bonsai sancang sahabat bonsai, ini sudah prokar ya Mungkin dia belinya sudah prokar, tapi beliau lost, ini untuk 3 cabangnya Jadi saya disuruh memilihkan cabangnya mana mau dieksekusi Nah dari beberapa cabang ini, ini bagian atas untuk makotanya Ini akan saya potong ya, untuk membagi nanti untuk lengan ketiga Dan untuk kecalon makotanya Dan untuk beberapa akar juga saya akan tata supaya lebih Kesampingnya rapi ya, lebih balance lah kelihatannya Dan untuk bahan sancang ini sangat subur sekali Ini tempatnya juga bagus, pulsi sinar matahari Dan ini menjadi bahan bonsai informal Nah untuk bahan bonsai ini, saya hanya akan stop sedikit saja ya Untuk pertumbuhannya di bagian asma kota dan lengan keduanya Jadi saya akan fokus untuk fokus lengan pertama sahabat bonsai Jadi hanya seperti ini Dan ini kita tunggu untuk perkembangan akar juga ya Baru kita akan pecah Nanti ya sahabat bonsai, ini untuk bonsai yang pertama Nah ini kita lanjut ke bahan selanjutnya Jadi disini ada beberapa bahan sancang yang disuruh jauh untuk membenahi ataupun membuatkan polanya Ini sudah rata-rata mempunyai lengan 1-2 sahabat bonsai Tapi ada yang menyalip juga Nah ini geraknya juga bagus, untuk pelakaran juga bagus Ini hanya sedikit saja, nanti saya potong ya Untuk program selanjutnya Kita tunggu pertumbuhan Nah sahabat bonsai ini adalah bahan selanjutnya atau bahan kedua ya Ini tidak begitu banyak akan saya hilangkan Ini hanya beberapa cabang saja Jadi ini juga akan fokus untuk pengelosan Supaya pelan antara besar batang dan besar penelanganan juga ya sahabat bonsai Nah ini lengan keduanya Nanti kita tutup dulu untuk perkembangannya Dan ini untuk lengan pertama baru kita akan loss ya Loss untuk pembesaran ya sahabat bonsai Ini juga potongnya perlu pembesaran untuk mengimbangi dari batang utamanya Ataupun menyembuhkan sedikit lukanya ya sahabat bonsai Nah sekarang kita ke bahan selanjutnya Ini ada bahan sancang juga Ini juga prokar sama seperti yang lain Tapi untuk ini sudah ada tegukan ya untuk lengannya Nah ini juga ada pertumbuhan di bawahnya Jadi kita bisa pilih mau yang atasan dipakai atau mau pertumbuhan yang di bawah Sebenarnya ini sudah mempunyai perkembangan yang bagus ya sahabat bonsai Tapi saya akan ulang Saya akan membuat lengan lebih pendek lagi Lebih di bawah ya supaya lebih panjang untuk lekukannya Nanti untuk ke mahkotanya juga kita bisa lebih leluasa ya sahabat bonsai Tidak seperti yang tadi karena terlalu pendek kita akan lebih cepat menemui mahkota Nah ini lebih panjang ke jalan mahkotanya Dan ini juga akan menggunakan teguk Dengan cara digregaji ya sahabat bonsai Nah karena memang kalau pendekukannya Kalau sudah besar seperti ini untuk sancang sangat susah Bisa patah Ini saya pakai plastik Plastik grafting ya Untuk melutup lukanya yang tadi kita gergaji Dan ini akan menjadi bonsai informal Untuk akar ini juga bagus Dan untuk lengan pertama nanti kita push ya sahabat bonsai Kita tunggu untuk perkembangan Ini juga akarnya ada ya beberapa yang saya pecah Untuk perterumbuhan nanti kita tunggu Supaya bisa menentukan mana cabang yang akan kita pakai Oke jadi ini dia sahabat bonsai ya Untuk hasil penyeleksian batang Dan memberi gerak dasarnya sedikit Oke sahabat bonsai sekarang kita ke bahan selanjutnya Nah ini bahan selanjutnya ini Ini adalah dulu hasil cangkok saya Yang saya kasih sama beliau Dan ini juga sudah tunggu nya semua sangat subur ya Ini memakai pul pasir kali katanya Dan ini akarnya sendiri sudah lumayan bagus Jadi ini seri cangkok ya sahabat bonsai Ini keturunan dari sancang di rumah ya Nah ini kita gam sedikit Nah seperti biasa setelah digam seperti ini Semua nanti saya suruh memakai salap gambium ya sahabat bonsai Nah jadi beliau sudah tahu Kalau misalnya habis dipotong seperti ini Harus memakai salap gambium ya sahabat bonsai ya Nah ini untuk akar Harus kita tata dan untuk batangnya juga harus dirapikan Ini juga memakai teknik penekukan Menggunakan gerakaji sahabat bonsai ya Biar lebih cepat ya Jadi kalau misalnya sudah sebesar ini Tidak bisa ditekup menggunakan kawat Karena risiko patahnya sangat tinggi sahabat bonsai Makanya kalau membuat sancang yang mame Itu benar-benar harus dikontrol ya sahabat bonsai ya Harus dikontrol Yang ground juga Kalau misalnya ground biarpun besar bonsainya Kalau sancang memang harus dari awal dikawat sahabat bonsai ya Kalau ingin untuk batangnya mempunyai tekupkan ya Nah kalau seperti ini Untuk batang lengan pertamanya Karena masih kecil bisa dikawat langsung ya Nah ini untuk makotanya Kalau as makotanya kita loss dulu Nah kurang lebih seperti ini Nanti kita tunggu pertumbuhan di lengan keduanya disini ya sahabat bonsai Nah seperti ini kira-kira Dan itu dia sahabat bonsai Hasil-hasilnya Ada beberapa yang tidak saya videokan juga Karena terlalu banyak Nah ini saya potong Karena sudah mulai agak balance dengan batang utamanya Nah jadi itu dia sahabat bonsai Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Tetap semoga dalam berkarya Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam buat saya pemula Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton